Faih yang kelima yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh Salim Istihbabun nushiril akharin wa illam yatlubuh Disunahkan memberikan nasihat kepada orang lain Terutama kalau dia minta nasihat kepada kita Disunahkan kita memberikan nasihat kepada orang lain Walaupun orangnya tidak minta kepada kita Apalagi kalau minta Tapi ingat ibu, pak Memberikan nasihat itu pun juga harus kita berusaha memperhatikan apa Ya, adab-adabnya, batasan-batasannya Apa adabnya? Yang pertama Ngasih nasihat jangan di depan orang banyak Sebab kalau antum nasihatin orang di depan orang banyak Saya khawatir nasihat antum tidak diterima Ya Imam Syafi berkata apa? In sahni fin firadi Walatan sahni fil jamaah Tolong nasihati saya ketika saya sendiri, kata Imam Syafi Jangan nasihati saya di depan orang-orang Kenapa kata beliau? Karena nasihat amamal jamaah Mau'um minat taubih La ardua stima'ah Karena menasihati seseorang di depan orang-orang itu Sama saja Apa? Membongkar aib Menebar aib Aku tidak suka mendengarnya, kata Imam Syafi Imam Syafi berkata Kalau kamu tidak menaati aku Artinya kalau kamu tetap terus-menerus menasihati aku di depan orang banyak Jangan salahkan aku Kalau aku tidak menaati nasihatmu Nah ini ya Jadi kalau kita ngasih nasihat itu jangan di depan orang Jangan Kalau kita tahu misalnya di grup Ada teman kita yang salah Lalu kita nasihati di grup Jadi orang semua tahu di situ Padahal mungkin kalau kita tidak nasihati di grup Orang tidak ada yang tahu tentang aib dia kan Itu sama saja kalau seperti itu namanya Membongkar aib saudara dan menebarkan kepada orang Orang lain Nah disinilah ibu-ibu sekalian berarti memberikan nasihat itu pun juga Kita penting untuk memperhatikan adab-adabnya Batasan-batasannya Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang Membantu menyebarkan aib orang lain di depan orang lain Terima kasih telah menonton!